Intro Oke teman-teman Kita lanjut Kita mau kasih makan ikan Pak Esa mau Mau lihat ikannya dah yang keluar ya Ini yang kita mau kasih makan Ini bibit yang baru saya cemplungin Satu kolam 60 Nanti gitu ikan udah birahi Baru saya pisahkan Yuk kita lihat Nah Asuk nih Kita mau kasih pakan ya Ini kolam utama lah Kalau disini ya deket Kasih pakannya apa nih Kodok Kodok hidup ada kodok mati nih Atau kodok beku Yang udah dicairkan Kita lihat tuh Nah ini kodok Waduh banyak banget ini Ini berapa kilo nih Hitungannya Kita 20an 20 kilo Untuk seluruhan kolam ini Ya Nggak untuk beberapa kolam Berapa kolam Nggak seluruhnya ya Aduh Ini kosnya lumayan juga nih 20 kilo Jok Sekilo berapa kodok 50 ribu 50 ribu Oke kita kasih pakannya Wah keluar juga ikannya Ini bibit baru Baru sekitar 3 tahunan Itu paling tua 3 tahun yang paling tua Ya Jadi Ini panen sebelum Saya kena covid Sebelum Kena covid 2020 Jadi memang bibit dari sini juga ya Ya 2020 tuh Februari Maret April Saya banyak panen Jadi Sekarang ikan udah agak besar Gitu Jadi Saya tidak jual Nah ini untuk pembibitan kembali Gitu Ini Tersisa dimana nih Ini sebelumnya nih Kan Dulu Diabisin banget tuh sama Sama anak buah Sama anak buah Jadi begini Kita Hasil panen ini Waktu itu Ada hampir sekitar 700 700 ekor Saya taruh di kolam Dan Ini kayak sebagian Dicuri sama dia Yang kecilnya Jadi Ini ada sisanya Sekarang udah besar gini Saya taruh kolam Di rumah gitu Nah ini untuk Bibit baru Bibit baru Ya Bibit barunya Umur 3 tahunan ya Ya 2,5 tahun Umur 3 tahun ini Ikan Makannya kodok Biasanya Kalau Ini Dalam satu kolam ini Berapa ekor Ini saya masukin 60 60 ekor Saya masukin 60 Satu kolam Ini Biar kasih makannya efisien Nanti gitu Ikan udah sampai Birahi Sampai udah dia Mau berkembang biak Nah itu kolam Ada dua Itu saya tidak isi Nanti disini kita Bagi 20-20 Jadi Satu kolam Saya berusaha kasih 20 ekor Jadi tidak terlalu Terlalu banyak Kalau 60 ekor ini Kira-kira Sampai berapa Kilo ini masuk Kodok ini Dia makan Kita kaliin aja Satu ekor Satu ekor Makan Tiga Tiga Atau empat Kali 60 240 ekor Kurang lebih Sekitar Tiga kilo Empat kilo Kasih makan Untuk di kolam ini Ini dikasih makan Habis terus Ini ya Habis Ini habis Emang waktunya Kasih makan Ini ya Sekitar jam Setengah empat ya Ya Jam empatan lah Jam empatan Untuk makan sore Kepagi makan juga Enggak Satu hari Sekali Kita berusaha Sekarang dua hari Sekali Supaya ikan Tidak terlalu Satu Pakan Gak boros Kedua Ya buat ikan juga Enggak terlalu Over Yuk bagaimana kita lihat Yang sebelah Yang sisa-sisa Dari Sini dulu tinggal Satu kolam Tiga Tujuh ekor Apa Nah itu Kita jaring Kita pindahkan Ke Sebelah Sisa ada Sekitar Dua ratus Sembilan puluhan Dua ratus Sembilan puluhan Iya Teman-teman Kita Ke Malam yang hatunya Lagi Ini dia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kukuk 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 ini berapa ekor dalamnya sekitar dua puluhan dua puluhan jadi itu sehari eh dua hari sekali ya kalau ini umur berapa ini sisa-sisa yang dulu ya ya dulu Oh berarti udah umuran ya di atas di atas 10-10 ya udah sering tiganya ya waktu di sebelah sih udah sering panen dengan kecuriannya satu ini masangin lagi ya masangin lagi ini kolam dalam berapa sekitar semeter semeter setengah sampai dua meteran dah dari dasar ya dari dasar sampai permukaan satu meter setengah udah gede-gede juga ini ikan ini ikannya ini udah masuk udah berapa ekor nih untuk indukannya di kolam ini kolam ada berapa nih yang di sini jumlah indukan yang masuk sini tuh 200 sekitar 300 ekor 300 ekor 300 ekor nih udah masuk semua di sini masuk di sini tapi itu sisa dari yang dicuri ya itu 40 ya yang 40 ada di sana ada ini yang 40 kan sisa hasil citaan jadi yang ada ini di sini sekitar 290 itu sisa dari yang di kolamnya dicuri ada yang tinggal 5 ada tinggal 7 semua kita jaring kita satuin kita taruh di sini gitu jadi semoga aja bisa hasilnya jauh-jauh lebih banyak gitu yang ini kan kemarin-kemarin ini kan tidak dicip nih nah sekarang apa udah dicip udah di yang ini belum di cip yang di sebelah saya cip oh di sebelah saya cip ya secara ini emang cip gimana sup cip itu jadi apa ya menandakan keluar dari perusahaan itu itu tandanya jadi satu perusahaan mengeluarkan hasil ikan ini itu dicip gitu ya kemungkinan bukan di cip emang yang sana saya udah cip lagi ya oke ini sama asuk empang nih tapi jadi awet muda juga nih apa awet tua ya muda lah supaya hidup tuh kayaknya berarti muda lima tahunan lah dibanding sebelum-sebelumnya kalau saya nge-block kemarin terakhir ini udah di sis po asuk ini 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 yang di sini ntar kita kasih makan yang di sini ini sisa 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 yang di sana oh sisa yang di sana bukan sisa yang dari hasil yang kemarin diambil-ambil itu iya sisa yang kemarin dicuri itu kan satu kolam ada tinggal tiga iya tujuh dua kita jaring semua itu ikan kita pindahin ke sini jadi kita sini masukin 20-20 20-20 nih ya berarti udah ada pasangannya nah ini ini baru-baru ditanam durian oh iya ini nih pohon duriannya ini saya tandain asuk ya kalau panen boleh dong saya minta ya boleh silahkan ya pokoknya eh kalau udah berbuah asuk pasti ngundang saya udah hati nih ya kan 3-4 tahun kalau kita ngomong jadi maaf aja ya kan manusia punya ini itu harus berusaha kan semua kan pemberian yang kuasa tidak saya berusaha saya tanam kalau yang kuasa tidak memberi itu tidak akan jadi buah ya tapi dengan diberinya itu buah saya bukan tukang durian apapun pohon rambutan apa silahkan kita bagi-bagi itu pemberian yang kuasa itu udah ini udah udah diisi semua jadi kita tinggal tunggu dia penyesuaian tinggal masang-masangin aja ya masang ya saya nggak bisa masangin saya bukan penghulu kalau jodoh mereka punya anak ya kalau nggak jodoh ya nanti dipisahin lagi ya ada seleksi alamnya lah ya ya seleksi alam kita nggak nggak tahu ini kalau kita lihat seperti begini alang-alang turun ke air ini seperti alami di alam asalnya ya cuman kurang teduh kurang teduh ini kurang teduh kita kita nanti akan pikir bagaimana caranya supaya lebih teduh makanya saya tanemin durian tadi udah keliling-keliling ya teman-teman ya tempat asuk saya pikir asuk udah beralih profesi bukan ngurusin arwana ngurusin durian ternyata masih jalan terus ya ya kenapa asuk arwana tetap dilestarikan kan udah capek kan capek semua juga capek ya tapi bagi orang yang mencintai binatang ini kan ada dua ya nyintai uang sama nyintai binatang jadi melihat dari arwana itu itu karena dari purbanya itu kita agak segen ya dia ada satu apa ya daya tarik yang kita nggak bisa ngomong gitu itu pecinta binatang bukan pecinta uang kalau pecinta uang mah kita jual-jualin aja ya itu duit ya tadi lain kali sama tukang bibit ya Roman purba ya bawa bibit ya sini saya udah setiap satu ya satu pohon kalau panen saya bawa ke sini kita habisin ya panennya kira-kira berapa bulan lagi nih insya Allah nanti 2024 akhir 2024 kita panen saya kita makan-makan ini saya habisin satu ke pohon esok boleh ya boleh ke pohon-pohonnya makan aja nah mungkin tahun 2002 berapa sih 24 akhir ya panen ya dan arwananya juga panen kita panen bareng sini makan bareng-bareng esok ya 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 siap siap bagaimana perintah Pak Esa aja oke teman-teman ya buat teman-teman yang berminat dengan bibitnya bisa kontak di sini ya dan buat teman-teman yang mau arwana sukempang ya eh eh nggak jual nggak jual ya maksudnya yang mau lihat ya mau lihat arwananya sukempang tonton terus di Youtube Esa Vlog oke Jaya lah ikan hias Indonesia salam Esa Vlog ya 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 Terima kasih telah menonton!